Peta Konsep Unsur Intrinsik Drama 1. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Kemudian, latar drama adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam drama. 2. Penokohan adalah proses, cara, atau perbuatan menokohkan, proses penciptaan citra toko. Di mana dalam toko terdapat beberapa bagian, itu toko statis yang dari awal hingga akhir cerita tidak memiliki perubahan, toko berkembang adalah toko yang mengalami perubahan di dalam proses berjalanan cerita, toko idaman adalah toko yang berperan sebagai pahlawan, toko gagal, dan badut adalah toko yang memiliki pendirian yang bertentangan dengan toko lain. 3. Dialog adalah percakapan antara dua toko atau lebih, dan dialog juga harus mampu menggambarkan kejadian-kejadian. 4. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur. 5. Amanat adalah pesan moral yang bersifat mendidiki, itu tersurat dan tersirat. 5. Taas delaman kesehat dan bererutetah. selamat menikmati. Selamat menikmati!